Hal tersebut disampaikan Kadis Pendidikan dan Olahraga Kota Denpasar Wayan Gunawan saat ditemui di rumah pintar Kota Denpasar. Menurutnya penerimaan peserta didik baru secara online ini adalah untuk memberikan transparansi penerimaan peserta didik baru bagi masyarakat. Menurutnya penerapan PPDB secara online yang sudah diterapkan di Kota Denpasar sejak tahun 2017 ini masih memerlukan evaluasi. Ia juga berharap kebijakan penerimaan peserta didik baru ke depannya agar dapat diatur oleh masing-masing provinsi karena setiap provinsi di tanah air memiliki permasalahan yang berbeda-beda terkait PPDB. Sejauh ini kendala yang dihadapi oleh petugas PPDB di Kota Denpasar masih terkendala pada sistem. Untuk pelaksanaan PPDB di Kota Denpasar dalam rangka mendukung transparansi pelaksanaan yang nantinya juga nanti biar bisa pelaksanaan itu kita bertanggung jawabkan dalam arti akuntabel, tidak diskriminatif dan lain sebagainya, di Denpasar sudah melaksanakan PPDB secara online sejak tahun 2012. Nah itu latar belakangnya kenapa kita melakukan PPDB online ini karena kita ingin menunjukkan kepada masyarakat apa namanya terkait dengan masalah transparansi tentang pelaksanaan PPDB ini. Nah itu yang menitulah belakang. Nah untuk tahun ini juga tetap kita melaksanakan PPDB secara online dengan bekerjasama dengan telkom, nah namun di dalam pelaksanaannya itu kita masih mengalami kendala-kendala khususnya kendala di sistem yang dilaksanakan atau dikerjakan oleh telkom. Nah terkait dengan kendala itu kami Pemerintah Kota Denpasar telah mengambil langkah-langkah solusi. Nah salah satu solusinya yang pertama karena ada persoalan yang dipersoal masalah KK dan KTP kami sudah membentuk yang namanya tim verifikasi faktual. Nah tim verifikasi faktual inilah kembali nanti melakukan pemantuan terhadap pelaksanaan apa namanya itu keabsahan daripada domisili-domisili yang dipakai untuk sebagai persara administrasi pendaftaran di online ini. Pengumuman hasil PPDB di kota tingkat SMP dan SMA dilakukan serentak secara online pada 5 Juli 2019 di mana bagi siswa yang tidak mendapatkan sekolah negeri masih bisa melakukan pendaftaran ke sekolah-sekolah swasta karena para siswa akan mulai sekolah setelah libur panjang pada 15 Juli mendatang. Bulan Tari Kadek Santosa, Kompas Dewata